Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel ini teman semua ya Saat ini saya berada di Bandara Halim Perdana Kusuma Yang ada di Jakarta Saat ini saya tepat berada di depannya keberangkatan ya Pintu keberangkatan Jadi suasananya seperti ini teman-teman Jadi di sebelah kanan itu di seberang jalan Teman-teman bisa menikmati suasana santai ya Disitu banyak warung Karena saat ini saya belum melakukan boarding secara online Maka kita bisa melakukan boarding disini teman-teman Yaitu di boarding mandiri Ya kita nanti akan melakukan boarding yang tinggal klik-klik saja Terutama masukkan dari nomor kode booking Yang kita punyai sesuai dengan ini Terus kemudian kita isikan saja Dan kita nanti akan mendapatkan boarding pas ya Sebenarnya ini adalah digunakan ketika teman-teman Tidak melakukan boarding secara online Ataupun ternyata teman-teman tidak menempatkan bagasi ya Jadi kalau teman-teman punya bagasi Saya menyarankan lebih baik teman-teman Boardingnya itu di dalam saja Bersama dengan petugasnya Sekalian menaruh tasnya Atau menaruh bagasi Tetapi kalau teman-teman sekali lagi Tidak membawa bagasi Tidak meletakkan bagasi Artinya dibawa ke kabin pesawat Maka teman-teman bisa langsung saja Ini kita dicek KTPnya teman-teman Sama boarding pas yang tadi ya Kita juga dipersilakan masuk Untuk melakukan pengecekan X-ray Dari bahan-bahan yang kita bawa Ini adalah pengecekan X-ray pertama Di Bandara Halim Perdana Setelah dicek Kemudian kita masuk teman-teman Ini adalah tempat boarding manual ya Ketika teman-teman mempunyai bagasi Yang dititipkan di bagasi pesawat Maka teman-teman bisa Menitipkan atau boarding disini Tetapi karena pada kesempatan ini Saya tidak membawa Tas yang ditaruh di bagasi Jadi saya tidak cek in di dalam ya Nah kemudian kita akan masuk ke ruang tunggu Dicek lagi nih teman-teman Dicek lagi Kalau petugasnya boarding pas dan KTPnya Nah kita dapat peringatan ini teman-teman Oke tadi setelah diperingatkan teman-teman Kita sekarang tadi sudah di cek di X-ray yang kedua Kita sekarang masuk di lorong ya Jadi kalau di Bandara Halim ini ada dua lorong Yang ke kanan tadi untuk batik Dan yang menuju ke arah lorong bawah tanah Seperti ini Ini adalah khusus untuk pesawat CityLink ya Tetapi kita setelah turun nanti naik lagi Dan akan ketemu dengan lantai Yang pertama ini ya Tadi kan masuk ke dalam tanah ya Ini lantai pertama Kondisinya seperti ini teman-teman Yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jadi suasananya cukup ramai Ini karena mungkin Jadwal pesawatnya itu cukup padat Jadi suasananya memang ramai seperti ini teman-teman Ya disini teman-teman juga bisa menikmati Cafe dan lain sebagainya ya Tempat penjualan buku Penjualan aksesoris Ataupun penjualan Makanan ringan minuman Itu ada semua disini teman-teman Termasuk toilet dan lain sebagainya Itu ada disini Kita cari tempat duduk dulu teman-teman Kita cari tempat duduk Dimana tempat duduk yang membuat kita nyaman Dan tidak banyak orang ya Ya kita duduk disini teman-teman Nah ini suasana yang ada di Ruang Tunggu Bandara Halim Perdana Kusuma Kita bisa menikmati suasana dulu teman-teman Dan sekarang teman-teman kita saatnya adalah Untuk boarding ya Maksudnya kita sebentar lagi akan naik pesawat ini teman-teman Jadi kita harus menuju ke pintu yang sudah ditentukan sesuai dengan boarding ya Jadi kita disini mengantri lagi untuk di cek kembali boarding pass dengan KTP nya Jadi sama dengan standar yang telah ditentukan Intinya teman-teman Bandara Halim ini terkolong merupakan bandara yang kecil juga teman-teman ya Seperti Bandara Abdul Rahman Saleh ya Nah ini kita giliran kita diperiksa oleh mbaknya Yaitu kita menunjukkan boarding pass dan KTP kita teman-teman Terus kemudian Dirobek yang bagian kecilnya dan yang bagian Besarnya diserahkan ke kita Dan kita diperbolehkan untuk menuju ke Lapangan terbangnya Untuk masuk ke dalam pesawatnya Jadi demikian teman-teman informasi yang bisa kami berikan pada kesempatan ini Semoga menjadi referensi bagi teman-teman khususnya Yang belum pernah masuk ke Bandara Halim Perdana Kusuma Semoga teman-teman tetap sehat selalu Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!